Intro Halo Progest News, kembali hadir di salah-salah aktivitas Anda Bersama saya Sophia Ariani yang akan memberikan berita baru dan teraktual Edisi 24 Desember 2021 Berikut informasi yang pertama datang dari Sigasari, Kabupaten Malam Bila pengirsa hujan deras yang menggoyur keawasan Sigasari, Kabupaten Malam malang sejak Senin malam hingga Selasa dini hari membuat pelengsenan dengan tinggi 10 meter dan panjang 10 meter langsor dan pemisah tak hanya pelengsenan langsor juga menyeret bangunan pos keamanan perumahan bumi mendorokaraya serta karban yakni satan bernama Rudi 70 tahun warga desa Watu Gede Ketua RW 15 desa Watu Gede pandu menyampaikan bahwa peristiwa terjadi pasca hujan deras karena korban yang sempat tertibur material lensor berhasil diselamatkan oleh kapal Seksi Yesari dengan kondisi luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat dan pemirsa BPBD Kabupaten Malang menghimbau masyarakat supaya lebih waspada karena intensitas hujan di wilayah malang raya yang cukup tinggi dan disertai yang kencang dan pemirsa informasi dari Singasari Kabupaten Malang kita beralih ke Surabaya Jawa Timur peringganti hari ibu siswa bernikadal buku puisi berbagai macam cara melakukan untuk memperingganti hari ibu yang jatuh pada tagal 22 Desember 2021 selesai siang sejumlah siswa SD ternama di Surabaya Timur mengelar baca puisi untuk ibu dan memberikan buku kumpulan puisi karya siswa-siswa tersebut kepada orang tuanya dan Aisyah tidak bisa menahan air matanya saat membacakan puisi untuk ibunda tercinta namun bener-bener satu hanya itu sang ibunda pun turut meneteskan air matanya saat puisi tersebut dibacakan dalam puisinya Aisyah meningkatkan rasa terima kasih kepada sang ibu karena telah merawatnya setelah pembacaan puisi ketiga siswa tersebut memberikan buku literasi kumpulan puisi karya siswa pada orang tua mereka masing-masing dan diharapkan dalam peringatan hari ibu ini para siswa bisa mengingatkan keinginannya dalam bentuk tulisan yang dapat dibaca oleh masyarakat dan orang tuanya sendiri serta di segala dan menurut saya informasi tadi sekaligus menitupi perjumpaan kita pada pagi hari ini Sofya Aryani dan Seginap Kru yang bertiga sepanit undur diri selamat pagi dan sampai jumpa Pemirsa saat ini kita terhubung dengan reporter Sofya Maidah yang berada di Pusko pengungsian Gunung Sumeru silahkan Sofya Ya tasial dan pemirsa seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa bencana erupsi Gunung Sumeru sudah terjadi beberapa hari yang lalu namun sampai saat ini kondisi di Kabupaten Lumajang masih sangat mengkhawatirkan dikarenakan Gunung Sumeru kembali muncurkan api awan panas guguran tetap di hari Minggu 19 Desember 2021 Awan panas guguran ini di berasal dari dua sumber yakni dari bagian atas pertumbuhan kubah lava dan juga dari bagian bawah ujung nida lava dan pemirsa kejadian ini juga disebabkan oleh cuaca yang mana dalam beberapa hari ini sering terjadi hujan di Kabupaten Penanggalan dan juga area kawasan evakuasi yakni dari kamar kerajaan dan juga rantai kemudian pemirsa seperti informasi yang sudah saya dapatkan dari Kepala Subbidang Mitigasi Gunung Api Wilayah Barat PVMBG Nia Kairani menyatakan bahwa berdasarkan pengelamatan secara-secara visual pada periode Minggu 19 Desember 2021 pukul 12.30 hari hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat dari pos pengelamatan Gunung Sumeru telah terpantau awan panas guguran ini dengan jarak peluncur sejauh 3 km di kawasan Besuk Koboken dan kemudian pemirsa seperti aktivitas gempa juga tercatat terjadi guguran sebanyak 7 kali dengan amplitude 7 hingga 22 mm selama 42 hingga 142 detik dan juga gempa vulkanik dangkal sebanyak 1 kali dengan amplitude 10 meter selama 13 detik dan bisa anda lihat di layar kaca anda pemirsa bahwa saat ini kondisi posko penanggalan juga terlihat lebih kondusif dikarenakan lokasi awan panas guguran ini memang tidak terlalu dekat dengan posko penanggal namun tim basar mas juga tetap menghimbau masyarakat agar selalu waspada dan informasi yang perlu anda ketahui pemirsa bahwa bencana erupsi Gunung Sumeru ini tidak hanya membuat 51 orang meninggal dunia namun juga membuat merusak salah satu akses yang sudah digunakan oleh warga selama puluhan tahun yakni jembatan geladak yang berfungsi untuk menghubungkan antar kota Malang dan Lemajang yang mana jembatan geladak ini terdiri dari dua yaitu jembatan geladak lama dan juga baru jembatan geladak lama ini dibangun saat jaman Belanda kemudian jembatan geladak baru dibangun sekitar tahun 1998 yang menghubungkan informasi dari Lemajang Jawa Timur Sofia Aryani melaporkan kembali ke TASYA di studio terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih